Pemirsa untuk mengantisipasi merebaknya virus corona, ratusan personil kepolisian daerah Aceh melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan di sekitar Mapolda Aceh. Kerja bakti tersebut berlangsung pada Sabtu pagi tadi. Kerja bakti untuk antisipasi virus corona tersebut dipimpin langsung Kapolda Aceh, Irjen Polisi Wahyu Widada, serta para pejabat utama Polda Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh, Irjen Polisi Wahyu Widada mengatakan untuk mengantisipasi virus corona atau COVID-19, Polda Aceh melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan Mapolda Aceh. Kapolda juga memerintahkan polres serta jajaran serta polsek untuk melakukan kegiatan kerja bakti di wilayah masing-masing dalam rangka menciptakan kebersihan lingkungan dan untuk mencegah virus corona. Tentunya kita semua paham bahwa saat ini sedang merebak masalah penyakit terkait dengan virus COVID-19 dan sudah ada aran dari pimpinan juga untuk melaksanakan salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan kita yang baik, lingkungan kita yang bersih. Nah salah satu upaya untuk pencegahan supaya tidak banyak merebak adalah dengan melakukan pembersihan-pembersihan di wilayah-wilayah kita. Oleh karena itu, kita tidak lagi dengan melaksanakan korve bersih-bersih di seluruh area, terutama di komplek-komplek polisi, Mapolda kita, dan juga tempat-tempat umum. Nah kita mengimbau supaya masyarakat juga tidak panik dengan ini, yang penting adalah bagaimana kita bisa menjaga daya tahan kita. Kemudian kalau merasa sakit, ya segera cek ke dokter dan sekali lagi bersihkanlah tempat kita masing-masing supaya keberadaan virus ini tidak merentak. Kerja bakti ini dilakukan dalam rangka menjaga kebersihan dan juga berkoordinasi dengan stakeholder lainnya seperti dinas kesehatan, unsur TNI, dan instansi terkait lainnya. Kepolda juga mengimbau jajarannya dan elemen masyarakat tetap menjaga kesehatan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.